Zodiac adalah ball group Korea Selatan yang dibentuk oleh Jaksu Entertainment yang terdiri dari sembilan anggota yaitu Zayan, Davin, Giyumin, Leo, Sing, Hyunsik, Wain, Bomsu, dan Lex. Zodiac masih terhitung sebagai grup rookie yang debut pada bulan April 2023 lalu, meskipun begitu mereka telah dilirik oleh Dispatch. Baru-baru ini, Zayan dan anggota Zodiac lainnya telah debut di akun Instagram Dispatch yang merupakan media besar di Korea Selatan. Bukan berasal dari agensi Big Four, debut Zodiac di akun Instagram Dispatch menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa. Hal itu menandakan bahwa popularitas Zodiac telah semakin besar seiring dengan lahirnya karya-karya baru mereka. Debut Zayan CS di akun Instagram Dispatch yaitu dalam rangka untuk mempromosikan comeback mereka. Pada 14 Maret 2024, Zodiac merilis album single kedua mereka yang bertajuk Soul Day yang terdiri dari tiga lagu. Tiga lagu dari album single Soul Day yaitu ada, Krim Beruli, Wonderful Tonight, dan Hedai. Lagu, Hedai, menjadi single utama dan dirilis dalam rangka menyambut ulang tahun debut pertama Zodiac. Hedai diciptakan khusus untuk para ex-bliss yang telah menemani mereka dari nol. Berbeda dengan comeback sebelumnya, untuk mempromosikan album single terbarunya ini Zodiac juga merilis teaser berupa seri film pendek. Seri yang diberi judul, Soul Day, drama ini terdiri dari tiga episode dengan durasi sekitar Mei 10 menit dan dirilis di YouTube resmi Zodiac. Sayangnya, dalam promosi Soul Day ini Zodiac hanya tampil dengan format 8 member karena Davin sedang hiatus. Foto-foto promosi Zion CS yang diunggah di akun Instagram Dispatch pun menuai beragam reaksi netizen seperti berikut ini. Zai mulai hati-hati ya, udah masuk akun gosip soalnya. Gua nungguin banget Zodiac masuk Dispatch soalnya kalo masuk Dispatch itu berarti udah kelirik banget tuh, oh mei happy kali aku. Ah 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 Zodiac masuk Dispatch Semoga makin menanjak terus karirnya Zodiac. Masuk Dispatch kaget dikit selebihnya kaget banget. Ah ah finali Zodiac bakal jadi idol K-pop populer tahun ini dan tahun depan semangat terus buat kalian. Zikirnya kuat nih si Zion ampe nembus Dispatch. Lanjut ke un. Zayan mimpi apa masuk Dispatch Zai? Next berarti kalo mereka perjalanan luar negeri Dispatch liput juga ya, dan masih banyak komentar lainnya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel Youtube Korean Facts dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita seputar K-pop. Sampai jumpa di video selanjutnya.